Bapak Ludin 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 mencoba menunjukkan sebuah kualitas jalan-jalan terima kasih menjadikan baik bertambah kita lihat masih kali ini yang terima oleh Hai nomor 7 hari kali ini berhasil mengecepatan mempahit dari pada silap tidak berkata yang dilajarkan menjadikan baik bertambah Kepulisan bersatu dirayu oleh JPP menjadi kucing yang tentukan sementara kembali sebuah setelah seberikan upaya penyelamat dan kekuali kali ini Pak pulih kebalikan dalam semua senangat semoga 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 berlangganan sebuah strategi serangan yang mempaksimalkan paling dapat terpaksa pandi kali ini berhasil mencapai untuk JPP menjadi capat 3 pembuka sementara dikobak tiap kedua tentunya jauh tertikasat ini putrasi demukti tiba di muka kembali perbuka kembali ini perlu kami mengumumkan untuk pertandingan besok di partai pertama mempertanggungkan langsung antara pano berhadapan dengan single mania bojen dan di partai kedua nara putra berhadapan langsung dengan SMA 6 pandega kali-kali kita saksikan semua umat yang dikirimkan kepada bandi kali buah blok pas mampu dimaksimalkan dengan baik oleh nomor pembuka bandi spiker tentunya kali ini baik bertambah untuk JPP menjadi 93 keduduk kedudukan untuk JPP saat ini kembali kita lihat kali ini sebuah empat yang dikirimkan kembali bau kali lakukan tekanan dan berhasil kali lewat semestak jam namun tiga bau berhasil menambah poin untuk putra sudah wakti menjadi empat sembilan kedudukan sementara masih kita lihat semestak jam kembali kirimkan sebuah empat yang dimilikan dan sepenuh tadi namun sayang tadi masih belum maksimal melebar yang udah di bidang sasaran menjadikan poin pertama kembali untuk putra waktunya menjadi 59 kedudukan sementara masih terlalu lakukan servis tajamnya yang akan tinggi sebuah empat yang dikirimkan kembali badi dilakukan tekanan nah berhasil kali ini yang menepis bibirnya tadi sebuah spek keras yang dilacarkan tempat dan dibidang yang pasang menjadikan poin pertama kembali untuk JPP menjadi 10-5 kedudukan sementara masih terlalu berhandal nomor 26 bandi servis tajamnya sebuah empat yang dikirimkan kembali kali ini sebesarkan dari sidoknya mampu dibendung dihalau dengan baik diredam oleh nomor punggung sepuluh Rido kali ini dan bloker handal daripada JPP berhasil menjadikan blok poin menjadi 11-5 kedudukan sementara paling terlihat masih bandi lakukan terlalu yang masih kurang akurat mampu dikebalikan kembali kali ini sebesarkan dan kembali kali ini semua serta yang diserakan cepat diperanggakan dapat bocet nomor punggung menuju alif kali ini berhasil menjadikan 12-5 kedudukan sementara masih kali ini bandi lakukan perkenaan lewat servis tajamnya sebuah empat yang dikirimkan peketek berhasil dikirimkan oleh Rido akan tinggi-tinggi sebuah empat yang dikirimkan pada pandi kali ini yang berusaha yang tadi lewat peketek masih melebar jauh dari pihak sasaran menjadikan poin berpindah kembali untuk hitra sedang menjadikan 6-12 kedudukan sementara masih terakhir kali ini sebesarkan terakhir bagi kali ini berhasil mencapai poin untuk jb terakhir ke-14-6 kedudukan sementara mari kita lihat masih kali ini nomor pun 7 Arief lakukan servis tajamnya terima oleh PAUF amat ini di sebuah JTW menjadi 15 kedudukan sementara mari kita lihat masih Arief lakukan servis tajamnya tempat dibilangnya pasang tadi tidak mempunyai jangkau tadi sebesar tajam saat ini masih dapat area masih tulis bundar masih terhasil biar lembutnya pada jam 7 angkat tinggi semuanya terima kasih terima kasih lagi-lagi belum mampu memaksimalkan strategi serangan yang mampu dibuat benteng pertahanan daripada JNP benteng kokoh dengan blok kerahan daripada monster blok daripada JNP Biasa ini kita lihat bola liar terjadi angka tinggi di sempat dikirimkan kepada Cucut kali ini lakukan tekanan masih mampu terima dengan baik umpaya pembalian mampu dikembalikan oleh BAU kali ini masih kali ini JNPB lakukan tekanan masih mampu terima dengan baik kali ini serangan balasan dengan quick nomor punggung 8 jamoh kali ini berhasil kali ini dengan quick nomor punggung 8 jamoh tidak mampu dikontrol oleh para pemain daripada JNPB mari kita lihat sempat dikirimkan kepada Rido berhasil kali ini dimaksimalkan dengan baik oleh nomor punggung 10 Rido menjadikan sebuah tes ball menjadikan poin berpindah kembali untuk JNPB menjadi 19 ketentukan sementara dikirimkan dari kubur putra kembali kita lihat dari 0.09 kali ini sama berhandal daripada berhasil menarutkan jantung pertahanan daripada JBB yang dilancarkan menjadi pindah poin untuk Sina Punggung menjadi 8.20 saat ini namun sayang tadi semua pasensi yang kurang sempurna dari puluh Sina Punggung menjadikan pindah poin untuk JBB menjadi 28.01 balik kita lihat Sina Punggung serangan yang berhasil sempurna kita lihat sempurna pangasan buat poin Sina Punggung masih berhasil dikembalikan masih belum berubah kedudukan kita lihat nomor Punggung 5 kali ini yang berhasil nomor Punggung kenapa poin untuk JBB menjadi 22.08 saat ini mari kita lihat kali ini putra Sina Punggung lakukan tekanan dan berhasil kali lewat semestajam nomor Punggung 4 itu kali ini yang berhasil menarut poin untuk putra Sina Punggung menjadi 9.22 jauh ketika saat ini putra Sina Punggung golongan servis tajam yang terima dengan baik kandisipa umpah yang berkiripan balik sempurna dilancarkan para pemain daripada JBB kelas kelas nombor Punggung ketika Andika berhasil 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 bertahan daripada putra Sina Punggung menjadikan poin pertama kembali untuk JBB menjadi 23 9 saat ini masih kita lihat tawar Punggung 5 X kali ini lakas servis tajam yang akan tinggal sempat keras seperti yang sangat tepat saja datangnya pasti kali ini adika pertama 8 sempat masih lembut wala di maupun dimaksimalkan dengan Punggung 7 Arif kali ini kali ini pertama untuk JBB menjadi 24 9 mari kita lihat kali ini wah ini tidak mampu dimaksimalkan dengan baik kali nomor 27 Arif tadi pelebar jahun dari pindah sasaran sebuah pelaku kemas tadi belum berhasil dimanfaat dengan bagi kita lihat sempat kanan dari 3 pertama kali ini berhasil berhasil di bawah yang kedua tentunya di belakang telak oleh para pemain daripada JBB dengan 25 11 dari Bilixir Studio channel Bangkumis Berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeng Langgu Banten dan sekitarnya kemudian kemudian Terima kasih.